Oke Bapak-Ibu ya, orkid Bapak-Ibu ya, orkid ini sebenarnya memang yang harus mengelola kita sendiri Bapak-Ibu ya, karena setiap ada informasi baru, aktivitas baru kan yang tahu kan kita masing-masing Bapak-Ibu ya, misalnya ada, oh saya baru lulus nih, kita kan harus update di bagian tadi yang di bagian education, nah nanti tampilannya akan semacam ini Bapak-Ibu ya, mungkin Bapak-Ibu punya orkid kok nggak selangkap, punya Pak Eric gitu ya, kok banyak banget isinya ternyata, nah, emang karena itu belum dioptimalkan Bapak-Ibu ya, karena memang belum dioptimalkan ya, Nah kita akan coba lihat sebenarnya apa saja sih yang bisa ditampilkan oleh orkid dan bagaimana cara menambahkannya, nah ini khususnya di bagian publikasi tadi ya, nah ini sebenarnya enak itu kalau Bapak-Ibu ketika submit di OJS, ketika submit di jurnal manapun ya, apalagi yang jurnal internasional, itu Bapak-Ibu menampilkan ataupun menautkan ada orkidnya, jadi ketika ada form orkid, ada nama autor, ada nama afiliasi gitu ya, kemudian di bawahnya ada orkid, jangan dikosongi Bapak-Ibu, diisi, itu diisi, sehingga nanti bisa terintegrasi, nah contohnya seperti ini nih, kalau Bapak-Ibu ingin register di sini, nanti kita akan coba lihat, ini di dalaman di orkid saya ya Bapak-Ibu ya, nanti bagaimana cara menambahkannya gitu ya, jadi seperti ini, kita login dulu ya, kalau Bapak-Ibu belum pernah membuat akun ya, nanti bisa Bapak-Ibu, apa namanya, register ya, register di sini, kalau sudah, 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 apa namanya, membuat akun, biasanya nanti akan ditampilkan akun ataupun alamat tinggal untuk login Nah, seperti ini, prosesnya kita tinggal lengkapi saja ya, yang sudah punya tinggal dilengkapi selengkap-lengkapnya Karena nanti itu akan terintegrasi ke platform lain, jadi kalau nanti sudah coba orkid, lengkap, daftar platform lain tinggal sinkron aja, nanti kita gak perlu mencikulang education-nya, publikasi-nya gak perlu, tinggal kita sinkron gitu aja Nah, oke, seperti ini Oke, mohon maaf ya Bapak-Ibu ya, gak ambat ya, koneksinya Nah, nanti kalau login namanya seperti ini, sehingga kalau sudah login, kita bisa mengedit Bapak-Ibu ya Kita bisa edit, misalnya di bagian biografi, di bagian apa, karya ilmiah, itu bisa kita tambahkan ya Ini akan muncul ya, tanda pena ini Bapak-Ibu ya, tinggal klik saja ya, untuk biografi misalnya Tinggal kita klik, tadi kita tambahkan disini, ketatannya ya, gitu Nah, kemudian untuk yang karya tadi ya, yang work, tinggal Bapak-Ibu Apa, arahkan ke bagian karya, go work ya, sama prinsipnya Nah, ya, bagian bawah Nah, seperti ini Nanti tinggal klik add work, nanti Bapak-Ibu bisa mencari lewat link-nya, lewat DOI-nya Atau bisa diimport lewat di tag, kalau Bapak-Ibu nanti sudah menyimpannya dalam formatif Atau bisa di add manual, seperti ini Bedanya apa nanti di bagian bawah sini, Bapak-Ibu ya, di source-nya sini, di source-nya sini Seharusnya sini akan berbeda, ya, akan berbeda Kalau ditambahkan manual, nanti namanya disini, namanya Bapak-Ibu semuanya Nah, ini Bapak-Ibu ya, perbedaannya kalau kita sudah terintegrasi dengan platform lain seperti ini, misalnya ya Nanti dia akan nge-push data disini, Bapak-Ibu ya Kalau Bapak-Ibu lihat disini, ini masih dalam versi kunci ya, ini hanya tertutup Jadi belum versi publik Nanti kalau kita sudah simperankan dengan skopus, dengan cross-ray dengan yang lain Nanti dia akan masuk disini, tapi dia masuk dalam peta masuk kita Dan nanti tergantung kita yang set-nya seperti apa Misalnya seperti ini, ini kan belum muncul tadi ya, di dalam raya-riwayat kita Nanti kita tinggal centang disini Ya, jadi kemudian ini bisa kita versi publik Nah, seperti itu bisa Sehingga nanti ini bisa dilihat oleh umum, gitu Nah, ini kalau yang terintegrasi Bagaimana kalau saya menambahkan manual, gitu ya Menambahkan manual, jadi seperti ini Adverb, pilih bagian paling bawah, add manual Nah, sayangnya namanya menambahkan manual Bapak-Ibu bisa menambahkan satu persatu disini Kategorinya apa, gitu ya Nanti diklik aja disini Apakah artikel, apakah, gitu ya Conference, apakah cipta Misalnya disini, misalnya publication Kemudian nanti bisa Bapak-Ibu pilih disini ya Jurnal artikel atau apa Bisa Bapak-Ibu pilih ya Misalnya jurnal artikel Sini judulnya Sini anak judulnya Nama jurnalnya Tanggalnya Tanggal publiknya Dan yang penting Bapak-Ibu ya disini Tambahkan Bapak-Ibu URL-nya ini Bapak-Ibu ya Kalau misalnya artikelnya belum ada DOI-nya Dan tidak bisa dicari lewat DOI yang tadi ya Bapak-Ibu bisa menambahkan disini Tambahkan disini link dari artikel Bapak-Ibu Sehingga apa nanti pembaca bisa mengakses Artikel Bapak-Ibu ya disini Di URL sini Gitu Nah itu untuk menambahkan secara manual Tapi saran saya kalau sudah ada DOI Coba dicari dulu lewat DOI Kalau sudah masuk semua publikasinya di Mendeley atau di Zotero Bisa import di Big Tech Terima kasih